Halo anak-anak Surabaya kelas 1, bagaimana kabar kalian di rumah? Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kita berjumpa lagi ya dalam acara belajar dari rumah bersama guruku Ya, yang sudah di zoom bagaimana anak-anak? Sudah siap? Halo anak-anak yang di zoom? Dengar suara ibu? Halo yang di rumah dengar? Halo lambaikan tangannya? Dengar? Dengar Oke, bagaimana kabar anak-anak yang di rumah? Sehat Sehat Ya, materi kita hari ini adalah PJOK kelas 1 Gerak dasar Non-lokomotor dalam permainan sederhana atau tradisional Ya, sebelumnya perkenalkan dulu nama ibu adalah Ibu Eni Puji Erdiana dari SDN Tanah Kali ke dinding 5 Surabaya Sebelum kita akan membahas tentang pelajaran hari ini Sebaiknya kalian siapkan dulu buku catatannya Buku catatan PJOK Yuk disiapkan ya anak-anak ya Sudah siap belum? Pensil, penghapus, buku tulis Kalau sudah siap Duduk yang manis Dengarkan ibu akan menjelaskan materi kita hari ini Sebelum itu kita berdoa dulu ya Coba Ambil posisi berdoa yang baik ya Berdoa dalam hati ya Tundukkan wajah Berdoa Mulai Berdoa Selesai Nah Ada yang tahu Apa itu gerak dasar non-lokomotor Coba anak-anak yang di zoom Apa ada yang tahu Gerak dasar non-lokomotor Belum tahu ya Ya karena memang ini masih di awal Ya baiklah Gerak dasar non-lokomotor adalah gerak dasar yang tidak berpindah tempat Jadi gerakannya hanya diam di tempat Tidak ada perpindahan tempat Itu adalah gerak dasar non-lokomotor Nah contohnya ada gerak mengayun Ada gerak meliuk Ada gerak menekuk Dan gerak mendorong Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain Tapi yang akan kita bahas hari ini hanya empat ini saja Ya anak-anak ya Oke Nah kita akan membahas tentang contoh gerak mengayun Yang pertama adalah mengayun lengan dari samping badan ke atas Yang kedua Mengayun lengan di atas kepala Yang ketiga Mengayun lengan sambil membungku Dan yang keempat adalah mengayun simpai Kita coba lihat satu persatu gambarnya Nah ini dia Ini adalah contoh gerak mengayun lengan dari samping ke atas Jadi tangannya dibuka ya lalu diayunkan ke atas Seperti ini Selanjutnya ini adalah gerak mengayun di atas kepala Jadi kedua tangan di atas kepala ya Diayun ke kanan dan ke kiri Oke Mungkin yang di rumah bisa sambil langsung mencoba Selanjutnya adalah mengayun lengan sambil membungku Berarti badannya bungku Ayunkan ke kanan dan ke kiri Lalu yang keempat mengayun simpai Nah ini adalah simpai Mungkin kalian tidak tahu simpai itu apa Simpai ini biasanya kalau bahasa mungkin terkenalnya adalah hulahup Ini adalah simpai atau hulahup ya Bisa diayun ya ke atas Atau ke samping Ya baik itu adalah contoh dari gerak mengayun Selanjutnya adalah gerak meliuk Yang pertama meliukkan pinggang ke samping Dan yang kedua adalah meliukkan pinggang ke belakang Nah seperti apa contohnya Kita lihat ini adalah contoh gerak meliuk ya Jadi pinggangnya diliukkan ke samping Lalu meliuk ke belakang berarti ke arah belakang ya Pinggangnya diliukkan ke belakang Nah kira-kira anak-anak bisa enggak ya Mencoba gerak mengayun dan meliuk Pasti bisa Karena sepertinya gerakannya mudah sekali Selanjutnya adalah gerak menekuk Di sini ada beberapa contoh gerak menekuk Yang pertama adalah menekuk siku Menekuk lutut Menekuk pinggang Dan mencium lutut Kalau menekuk siku Coba yang di zoom itu Sambil duduk Coba sikunya ditekuk Ya ikuti gerakan bu guru Seperti ini Bisa sikunya ada seperti ini kan ya Sikunya ditekuk ya anak-anak ya Ya betul Itu sudah mulai ditekuk Gantian kanan Kiri Nah mudah sekali menekuk siku Ini contohnya Seperti di gambar ini Ini adalah menekuk siku Ya Lalu Ini adalah menekuk lutut Nah jadi lututnya ditekuk Nah lalu ini adalah menekuk pinggang Ya Seperti ini Jadi pinggangnya ditekuk Dan Yang terakhir adalah mencium lutut Siapa yang bisa melakukan gerakan mencium lutut Coba silakan sambil dipraktekan Mencium lutut Ya Anak-anak Tadi adalah contoh Gerak Apa tadi? Mengayun Lalu meliuk dan menekuk Ada satu lagi sebenarnya Tapi Nanti ya Coba dari penjelasan yang sudah ibu jelaskan tadi Adakah yang mungkin mau bertanya? Coba siapa yang mau bertanya? Alah anak-anak yang di zoom Ada yang mau bertanya atau mungkin mau Menyapa? Ada yang mau bertanya atau mungkin Siapa? Alah anak-anak yang di angkat Ya siapa? Siapa mungkin tangannya di angkat gini? Kalau mungkin mau bertanya Tangannya di angkat Oh belum Oh iya ini Siapa ini? Siapa? Siapa ini? Halo Siapa namanya? Oh iya Kelas berapa? Satu apa? Satu apa? Satu A Oh satu A Iya Mau tanya Mau tanya apa? Satu A Iya Mungkin mau tanya Tanya apa? Halo Halo Ya sudah Ya sudah Mungkin grogi ya Ya sudah Ya sudah Anak-anak ya Yang masih di zoom Yang di zoom Dan yang di rumah ya Tetap kalian jangan kemana-mana ya Kita akan selanjut Kita akan melanjutkan materi hari ini ya Tetap dalam acara Belajar dari rumah Bersama guruku Halo anak-anak Jumpa lagi Masih tetap Duduk manis ya Di depan televisi Ada yang lewat zoom? Nah Coba saya sapa lagi Halo anak-anak yang ada di zoom Halo Lambaikan tangannya Halo 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 Nah Ya sudah siap ya Kita untuk materi selanjutnya Dan yang di rumah Jangan lupa tadi Dicatat Nah Tadi kita sudah mempelajari Gerak Mengayun Meliuk Dan Meneku Biasanya Gerak Mengayun Meliuk Dan meneku Itu Kita lakukan Dalam gerakan Pemanasan Gerakan Pemanasan Itu dilakukan Di awal Sebelum kita Memulai Aktivitas Olahraga Ya Jadi Tujuannya Biar Badan Otot kita Sudah mulai lemas Ya Mulai siap Untuk berolahraga Dan mengurangi Adanya kemungkinan Terjadinya cedera Nih Anak-anak Yang saya lihat Di zoom Ini kayaknya kok Agak mengantuk ya Siapa yang Masih mengantuk itu Sudah segar ya Tapi Untuk membuktikan Kalau kalian Masih segar Coba Sekarang kita Praktek Praktek Beberapa gerakan Gerakannya Adalah Gerakan Ada Mengayun Ada Ada menekuk Dan ada Meliuk Tapi Kita geraknya Pakai Diiringi musik Ya Jadi gerakan ini adalah Gerakan pemanasan Sambil Diiringi musik Coba Kalian Ikuti Bu guru Ayo Semuanya berdiri Yang Zoom HPnya ditaruh dulu Ayo Zoom HPnya ditaruh Yang di rumah Berdiri Ya Oke Yang lewat zoom Coba HPnya ditaruh ya Sudah 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 Siap Berdiri Badannya Berdiri Yuk Kita akan Melakukan Suatu gerakan Gerakan Pemanasan Sambil Diiringi musik Sudah Siap Masih ada yang Duduk Sudah Berdiri Semua Oke Kalau sudah Ada yang duduk Ya Ayo Berdiri Yang di rumah Juga berdiri Ayo Ikuti Gerakan Ibu Sebentar lagi Gerakannya ini mudah Kita akan diiringi oleh lagu Dari daerah ya Daerah Papua Yuk nanti yang bisa menyanyi boleh sambil menyanyi Ya siap Hey yang ko, rambe yang ko Aroh na wa Kombe Hey yang ko, rambe yang ko Aroh na wa Kombe Temi no kibe Kuba no kubombeko Yuma no bumo Aweade Temi no kibe Kuba no kubombeko Yuma no bumo Aweade Honke 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 riro Honke jombe Jombe riro Honke 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 riro Honke jombe Jombe riro He yang ko, rambe yang ko Aroh na wa Kombe He yang ko, rambe yang ko Aroh na wa Kombe Temi no kibe Temi no kibe Kuba no kubombeko Yuma no bumo Aweade Temi no kibe Kuba no kubombeko Yuma no bumo Aweade Honke 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 riro Honke jombe Jombe riro Honke 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 riro Honke jombe Jombe riro Ya sudah selesai Bagaimana Gerakannya mudah kan Pastinya Coba yang lewat zoom Gerakannya tadi sulit apa mudah Mudah Bisa Masih mengantukkah kalian Masih mengantuk Sudah segar ya Sudah Oke Nah itu tadi adalah Beberapa gerakan ya Dalam satu rangkaian Gerakan pemanasan Tadi ada gerakan Mengayun Nah Ada mengayun ya Lalu ada gerakan meliuk Ya Dan ada gerakan menekuk Menekuk siku Ada juga menekuk lutut Nah Anak-anak Untuk selanjutnya adalah Gerak mendorong Nah Ini adalah gerak Mendorong Contohnya Gerak mendorong Satu Mendorong dinding Dan yang kedua Saling mendorong Bersama Teman Mendorong Dinding Dinding kira-kira Atau tembok Bisa berpindah nggak ya Kalau didorong ya Wah Rasanya sulit Tapi Ini adalah Contoh dari gerak Mendorong Nah Ini Gambar Mendorong Dinding Atau Tembok Tembok Coba Sambil langsung Dipraktekan itu Kalau ada tembok di sebelahnya Silahkan didorong ya Didorong Lalu Yang di sebelahnya ini adalah Saling mendorong Bersama Teman Nah Kalau mendorong bersama teman Berarti ada Dua Nanti kalian bisa mencoba Oh itu sudah ada yang mencoba itu di zoom ada yang berdua itu Maulana Ibrahim ya Sudah mencoba Lalu Amira Ada siapa Akmal sudah mencoba Bagus sekali Ya mendorong Saling mendorong bersama teman Oke Bagaimana Sudah mendorongnya ya Nah Baiklah anak-anak ya Materinya Yang empat Sudah ibu bahas semua Dan kalian juga sudah mencoba mempraktekan Nah Tapi ingat Jangan kemana-mana ya Tetap Dalam acara kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama Guruku Ya Jumpa lagi ya anak-anak Dalam acara kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama Guruku Nah Coba nih Anak-anak yang di zoom Halo Lambaikan tangan Halo Halo Ada gak kira-kira ini yang mau bertanya sama bu guru Dari Materi yang sudah ibu jelaskan Yang mau tanya coba tangan Tangan diangkat Satu tangan diangkat Gak ada yang tanya Siapa Siapa Ya itu siapa itu Mau tanya Mau tanya apa Atau gini aja Sekarang Kalau tidak ada yang bertanya Ibu yang tanya Kalian siap menjawab ya Kalau tadi kalian sudah memperhatikan dari awal pasti kalian bisa Coba sekarang ibu mau tanya sama Siapa ya Ini ini siapa itu Kansa Kansa Ada Kansa Halo Kansa Adelia Maritza Ya Halo Kansa Coba Bu guru mau tanya sama Kansa ya Siapa Siapa Kansa Yang dimaksud dengan gerak dasar non lokomotor Apa Apa Ya Gerak yang Berpindah 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 Ya Kalau ini gerak apa Kansa Apa ini Meneku apa ini Terima kasih Oke Bagus sekali ya Kansa Terima kasih Kansa Nah Anak-anak ya Pelajaran hari ini Sudah sampai Nah ini terakhir Kesimpulan Nah Yang pertama Gerak dasar non lokomotor Adalah Gerak yang dilakukan Di tempat Atau Tanpa Berpindah Tempat Itu kesimpulannya Seperti tadi sudah dijawab sama Kansa Gerak dasar non lokomotor Adalah Gerak yang dilakukan Tanpa Berpindah Tempat Contohnya Adalah Gerak Mengayun Mengayun Tadi ada Mengayun simpay Ada Mengayun tangan Dari samping ke atas Lalu ada Mengayun Mengayun Di atas kepala Dan ada Mengayun Sambil Membungku Yang kedua Contohnya adalah Gerak meliukan Badan Meliukan Pinggang Ya ke samping Lalu Ada Gerak Menekuk Menekuk Siku Menekuk Lutut Mencium Lutut Dan Contoh Yang keempat Adalah Gerak Mendorong Nah Selanjutnya Ini Ada tugas Untuk Kalian Tugas Kalian Yang di rumah Dan Tugas Anak-anak Yang di zoom Perhatikan ya Dari gambar ini Tugasnya Hanya tugas Keterampilan Jadi kalian Praktikan Gerakan Yang Ada di contoh Ini Yang pertama Gerakan Meliukan Pinggang Kesamping Jadi seperti ini Ini Meliukan Ke kanan Dan ke kiri Ini adalah Tugas yang pertama Dan Tugas yang kedua Adalah Gerakan Mendorong Dinding Ya Jadi Ada berapa Anak-anak tugasnya Dari ibu guru Berapa Tiga Tiga Apa dua Ya Ya Tugasnya Ada dua Yang pertama Adalah Meliukan Pinggang Ya pinggangnya Boleh Meliuk ke kanan Dan ke kiri Lalu Yang kedua Tugasnya apa Yang kedua Mendorong Dinding Atau Tembok Nah Nanti tugasnya Di foto Di foto Lalu di kolase Kirim pada Guru PJOK Kalian Semua Ya Nah Jadi Cukup sampai disini Ya anak-anak Ya materi kita Hari ini Ingat Tetap Patuhi protokol Kesehatan Yang pertama Pakai Masker Lalu yang kedua Rajin Mencuci Tangan Menggunakan Sabun Dan air Mengalir Lalu yang ketiga Apa ya Kira-kira Ya Yang ketiga Adalah Jaga jarak Jangan dekat-dekat Nah Jaga jarak Lalu Ada lagi Tetap Di rumah Jangan Keluar rumah Apabila Tidak ada hal yang Sangat penting Ya anak-anak Ya Oke Tadi sudah dicatat semua Kan materi-materinya Nah Kalau sudah dicatat semua Jangan lupa Nanti tugasnya Segera dikerjakan Dan kalian kirimkan Pada Guru PJOK Kalian Masing-masing Karena ini sudah selesai Mari kita Berdoa Berdoa Siapkan diri kalian Ya Tundukkan kepala Berdoa Dalam hati Mulai Berdoa Selesai Coba Anak-anak yang di zoom Hai 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 Oke anak-anak ya Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Jangan lupa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa